Pada program pengabdian kepada masyarakat kali ini, kami kelompok 9 mengambil tema Optimalisasi Keterampilan Digital berbasis media sosial bagi Remaja Masjid Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Belanggu. Era kemajuan digital saat ini menjadikan seluruh layanan dan juga informasi masyarakat bisa diakses secara lebih mudah dan luas. Keniscayaan ini menjadikan keberadaan gadget ataupun handphone menjadi sesuatu yang sangat akrab di tangan masyarakat tidak terkecuali para remaja. Banyak bermunculan platform-platform maupun akun-akun media sosial yang bukan hanya menyediakan hiburan maupun informasi, namun juga berpeluang dijadikan sebagai media berbisnis dengan memanfaatkan keterampilan penyajian konten akun media sosial kita. Melihat bagaimana kemungkinan untuk memperoleh penghasilan melalui pembuatan foto maupun video baik melalui platform YouTube. Facebook, Instagram, maupun TikTok. Maka dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyasar para remaja Masjid Ibnu Kecamatan Belanggu untuk memperoleh pengetahuan dan pelatihan terkait pembuatan konten-konten digital berbasis media sosial dengan beberapa aplikasi yang ada di dalam handphone. Diharapkan dengan kegiatan ini akan memotivasi remaja Masjid Ibnu Kecamatan Belanggu untuk memanfaatkan peluang usaha di pasar digital. Sehingga para remaja memiliki kegiatan positif yang dapat menghasilkan pendapatan. Selain tentu saja untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan agama yang ada di lingkungannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui dua tahap pelaksanaan, yakni sarasehan dan pendampingan. Sarasehan dilaksanakan pada Ahad 7 Mei 2023 di gedung NU Kecamatan Belanggu dengan menghadirkan honeymoon mainah. Seorang owner Gripik Tempe Saguri sebagai narasumber dan atikah Rahmi Rufaida. Sebagai moderator yang memandu jalannya, sarasehan kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari para anggota kelompok ikatan pelajar Nahdlatul Ulama Ibnu di Kecamatan Belanggu. Kegiatan sarasehan ini dimaksudkan agar remaja Masjid Ibnu Kecamatan Belanggu memiliki pengetahuan terkait pemanfaatan aplikasi foto dan video dalam handphone dan agar remaja Masjid Ibnu. Kecamatan Belanggu memiliki soft skill dalam menciptakan video yang menarik yang dapat digunakan sebagai alternatif pekerjaan di masa yang akan datang tujuan dari kegiatan sarasehan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terkait pemanfaatan aplikasi video dalam handphone kepada para remaja Masjid Ibnu Kecamatan Belanggu dan memberikan informasi trik-trik pembuatan video yang menarik bagi penonton sehingga memiliki nilai ekonomis. Ada pun kegiatan pendampingan teknis dilaksanakan selama 3 hari yakni pada hari Jumat, 12 Mei 2023 Sabtu, 13 Mei 2023 dan terakhir pada Senin, 15 Mei 2023 bertempat di Gedung NU Kecamatan Belanggu dan SD Ita Auswah. Maksud dari dilaksanakannya kegiatan pendampingan pada program PKN ini adalah sebagai upaya memperkuat dari aspek teknis pada upaya optimalisasi potensi ekonomi kreatif dengan videografi. Dengan harapan melalui kegiatan tersebut benar-benar dapat memberikan bekal yang lebih dalam dan spesifik sehingga mampu menjadi modal anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam kurung Ibnu di Kecamatan Belanggu Kegiatan pendampingan ini tidak menggunakan narasumber dan moderator serta diikuti oleh 10 orang peserta yang terdiri dari pelaksana PKN Peserta dan perwakilan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ibnu di Kecamatan Belanggu Terima kasih telah menonton! Demikian video profil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini buat yang selanjutnya kami jadikan referensi kerja selama kegiatan berlangsung dan atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya